Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Halo pendengar, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Pendengar, Tiongkok boleh dibilang merupakan tanah air dari teh. Pohon teh liar di Tiongkok ada yang berusia lebih dari 3.000 tahun dan kita tahu budidaya teh sudah dilakukan di Tiongkok sejak 800 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih dapat ditemukan di Tiongkok. Dan saat ini teh telah dikonsumsi di seluruh dunia lebih dari minuman lain kecuali air putih. Dan bila Anda berkunjung ke Tiongkok, maka Anda dapat dengan mudah menemukan banyak sekali kedai teh di Tiongkok. Terutama di kota-kota dengan budaya minum teh terbaik. Dan kali ini dalam Orbit, saya Aksan Prawira akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam soal teh ini. Dan untuk itu di ujung telepon sudah hadir sahabat baik saya Manining yang akan memberikan informasi lebih dalam mengenai teh ini. Halo Manining, apa kabar? Bagaimana suasana musim semi di Beijing saat ini? Halo teman-teman, halo Aksan di Indonesia. Salam ya dari kota Beijing, Tiongkok. Nah sekarang ini suasananya musim semi itu sangat luar biasa. Paling rekomendasi kalau mau jalan-jalan ke Beijing pada musim ini. Karena sudah mengalami musim dingin yang tidak ada warnanya. Sekarang ini bunganya sudah mulai mekaran. Iya, itu sekelompok demi sekelompok itu ada yang mungkin sakura sudah selesai. Sekarang ini bunga bersik. Sebelumnya di tengahnya juga ada bunga pir dan juga ada bunga crab apple. Jadi berbagai macam jenisnya ada yang kalau di Indonesia tidak ada. Itu kalau di iklimnya hangatnya baru ada. Jadi kalau ke sini sekarang ini warna-warni. Dan Beijing kami rasanya lebih bersemangat. Rasanya senang juga. Jadi cocok untuk jalan-jalan keluar. Iya. Nah pendengar, itu rekomendasi dari Manining. Bila Anda ingin berkunjung atau berwisata ke Tiongkok, inilah saatnya ya Manining ya. Iya, saatnya bagus. Nah Manining, di musim semi ini biasanya di Tiongkok para petani teh sedang sibuk-sibuknya ini memanen daun teh ya. Karena memang saat musim semi ini perkebunan teh di seluruh wilayah Tiongkok ini sedang memasuki musim panen begitu ya Manining ya. Iya betul-betul. Karena semua orang tahu kalau di bagian utaranya bumi ini ada empat musim. Empat musimnya itu urutannya yang pertama adalah musim semi. Yaitu kirakan sekarang ini. Dan kemudian akan memasuki musim panas. Musim panas itu panas banget dan banyak turun hujan. Kemudian sampai musim gugur, musim menggugurnya itu juga panan. Tapi panannya adalah pahan pangan. Oh pahan pangan ini panannya di musim gugur ya Manining ya? Iya dan kemudian sampai musim dingin. Musim dingin itu sudah jarang ada yang bisa panen raya itu. Semua tumbuhannya sudah mulai peristirahat. Daunnya juga rontok. Nggak ada daunnya di pohon. Jadi semuanya istirahat. Kemudian sampai musim semi lagi. Nah sekarang ini justru adalah musim semi. Kalau sebelumnya adalah musim dingin. Jadi pada musim dingin. Semua baik pinarang maupun tumbuhannya sudah istirahat. Sampai musim semi sudah mulai bertumbuh. Sudah mulai berkecambah itu. Jadi sekarang ini adalah musimnya yang paling cocok untuk petih daun teh. Iya nah ngomong-ngomong perkebunan teh ini di Tiongkok tersebar di banyak daerah ya Manining ya? Di Tiongkok ini ada beberapa daerah. Di seluruh Tiongkok ini ada banyak gebun-gebun. Banyak yang di Tiongkok selatan. Kalau di Tiongkok udara jarang ada. Itu di lebih selatannya dari sungai Yangze itu. Kalau di selatannya banyak gebun-gebun. Dan kami menyebutnya sebagai tehnya musim semi, tehnya musim panas, dan tehnya musim gugur. Tiga musimnya masing-masing ada yang bisa petik dan memproduksi deh. Tetapi yang paling enak itu, paling cocok, paling mahal itu adalah musim semi. Oh gitu ya? Iya. Musim semi itu kalau di daerah yang perbeda itu waktunya juga agak beda sedikit. Karena di selatan lebih panas, hangatnya lebih cepat. Kalau di udaranya hangatnya lebih lambat. Jadi, itu kalau musim semi-nya mungkin ada yang Maret sudah mulai. Ada yang mungkin April baru mulai itu. Tapi kira-kiranya dari Maret hingga Mei. Itu adalah musim semi. Nah, jadi pada periode ini banyak petani-petaninya sudah mulai petik daun teh. Dan beberapa minggu kemudian mulai membuatnya atau menggorengnya teh itu. Jadi membuat tehnya langsung dari daun yang segarnya menjadi teh yang bisa diminum itu. Iya. Nah, tadi Manining sempat katakan teh musim semi adalah teh yang paling enak, yang paling bagus. Kenapa demikian, Manining? Nah, kenapa musim semi paling bagus? Justru karena pohonnya atau tumbuhannya sudah isahat sepanjang musim dingin kan. Musim dinginnya, mereka pertumbuhannya sangat lambat sekali. Jadi, banyak gizinya sudah berada di tumbuhan itu. Nah, sangat bergizi. Dan kalau sekarang ini musim semi, dia sudah mulai berkecambah itu. Kami petihnya, pucuknya atau daun mudanya itu, itu daunnya adalah yang paling bergizi. Itu yang pertama. Dan sebabnya kedua adalah sekarang ini musim semi, suhunya relatif lebih rendah. Kalau dipandingkan dengan musim panas dan musim gugur. Nah, kemudian kalau suhunya lebih rendah itu, maksudnya itu lebih menguntungkan tumbuhnya, unsurnya, asam amino. Jadi, lebih bergizi dan juga lebih harum. Itu daunnya akan lebih harum. Dan waktu diminum itu, rasanya akan lebih bagus dan kualitasnya akan lebih tinggi. Oh, gitu. Ya, dan ketiganya adalah pada musim semi, justru karena suhunya lebih rendah, makanya petaninya jarang menggunakan apa itu? Pestisida. Oh, karena mungkin suhunya rendah, jadi jarang atau tidak ada penyakit untuk pohon teh ini ya, Manining ya? Ya, betul-betul. Nah, makanya nggak usah menggunakan pestisida itu. Makanya kalau daun teh ini lebih organik. Tidak ada banyak bubuk kimia, lain sebagainya. Nah, jadi tehnya musim semi diangkat sebagai lebih ideal dan paling bagus dan paling mahal. Justru paling mahal ini Manining ya, teh musim semi ya? Iya, paling mahal itu. Dan kalau musim semi ini, tehnya paling mahal dan juga ada periodenya dalam musim semi juga. Ada beberapa periodenya yang paling mahal, ada yang bukan paling mahal itu juga beda-beda. Itu menurut waktunya. Nah, periode waktunya ini seperti apa Manining maksudnya? Itu waktunya gimana? Justru karena hari ini kan 18 April dan besok adalah 19 April. Dan besok adalah satu hari yang amat penting dalam pertanian di Tiongkok. Apa itu Manining? Itu adalah hari kuyuh. Besok adalah hari kuyuh. Itu sepanjang tahun 365 hari itu, kalau menurut kalendernya pertanian di Tiongkok ini dibagi-bagi menjadi 24 kalah. Dan setiap kalahnya kira-kira 2 minggu ya, 15 hari. Dan terdapat 24 hari. Kami menyebutnya sebagai 24 hari Jiechi. Itu menurut setiap musimnya, ada 4 musim kan, setiap musimnya punya 6 hari Jiechi. Dan hari besok adalah hari kuyuh, adalah salah satu dari 24 itu. Salah satu Jiechi pada musim semi. Dan sebelumnya itu adalah hari Jemping. Hari Jemping itu tahun ini jadu pada tanggal 4 April. Iya, 15 hari kemudian sampai 19 April itu adalah hari kuyuh. Kuyuh itu kalau langsung terjemahkan, kuo adalah padibadian. Yuy artinya hujan. Jadi turun hujan, padibadiannya mulai bertumbuh itu maksudnya. Kemudian sampai tanggal 5 Mei itu adalah satu hari penting yang lain, yang berikutnya itu. Jadi makanya 3 hari ini adalah sangat penting. Itu sepanjang sebulan ini sangat penting sekali. Dan daun tehnya, yang teh hijau itu kalau dipetik dan diproduksi sebelum hari Jemping itu adalah teh yang paling mahal. Jadi ada teh yang dipetik sebelum Cengbeng dan yang sesudah Cengbeng begitu ya meniningnya. Dan yang sebelum Cengbeng dipetik inilah yang termahal ya. Iya, kami ada istilahnya namanya Ming Cian Cha. Ming artinya hari Cengbeng atau hari Cing Ming. Ming itu. Nah, Ceng artinya sebelumnya. Nah, jadi kalau dipetik dan dibikin, dikoreng sebelum hari Cing Ming itu adalah tehnya sebelum hari Cing Ming. Ming Cian Cha itu adalah yang paling mahal. Dan kemudian sesudah Cengbeng itu bagus juga. Tapi harus dipetik sebelum besok. Harus sebelum hari Cuy. Nah, itu maksudnya yu Cian Cha. Tehnya sebelum hari Cuy. Yu Cian Cha. Jadi makanya sebelum hari Cengbeng dan sebelum hari Cuy ini, selama sebulan ini adalah yang paling sibuk bagi bedani di kebun teh di Tiongkok ini. Nah, misalnya waktu saya pernah mengunjungi kota Hangzhou, di sana ada kebun tehnya teh longjing. Di sana saya pernah melihat mereka yang lagi petik daun teh itu dan menggorengnya. Menggorengnya itu juga sangat luar biasa. Karena daunnya itu kalau dipetik itu adalah yang segar. Jangan tidak terlalu lama baru dibikin. Jadi lebih cepat lebih bagus. Nah, jadi prosesnya juga ada beberapa prosesnya. Dan salah satunya adalah harus digoreng di dalam satu kuali yang besar. Terbuat dari logam itu yang mungkin besi ya. Mungkin besi itu. Dan waktu mereka menggorengnya, saya melihat mereka menggorengnya pakai tangan. Jadi kualinya panas banget. Iya, tapi Maninning ngomong-ngomong, daun teh ini digoreng ini untuk apa Maninning? Itu maksudnya mau keluarin airnya dari daun yang segar itu. Supaya kering ya Maninning. Iya, jadi harus sangat panas dan mereka pakai tangannya. Tapi tangannya nggak dipakai sarung tangan. Oh iya? Iya, langsung. Wah, itu luar biasa. Dan ada beberapa orang tukangnya itu yang sangat apa ya, paling senior. Paling berpengalaman itu. Jadi harus mengandalkan beberapa tukang yang paling senior. Kalau tekniknya lebih bagus, daun tehnya akan lebih mahal juga. Itu ada hubungannya dengan mahalnya itu. Jadi selama ini mereka paling sibuk. Dan kalau tehnya itu kan ada teh hijau dan teh hidam itu. Itu kalau yang tehnya musim semi ini, kalau kami belinya di pasarnya kami akan tahu itu adalah yang musim semi ini adalah kalau teh hijaunya lebih hijau. Dan kelihatannya lebih cantik. Dan kalau teh hidam itu, kalau teh hidam itu dalam bahasa menarik sebenarnya bukan hidam. Sebenarnya adalah merah. Karena air tehnya itu adalah yang merah, warna merah. Tapi nggak tahu. Dalam bahasa Inggris itu black tea, teh hidam. Jadi mungkin gelap warnanya. Jadi kalau teh hidam itu yang dipetik dan dibikin selama musim semi ini, selama meriode ini. Kelihatannya lebih gelap warnanya. Jadi lebih bagus daripada musim panas dan musim gugur itu. Jadi sekarang ini adalah yang kualitasnya paling bagus dan wanginya paling bagus juga. Nah Maneneng kan banyak jenisnya ini teh. Ini kan banyak jenisnya ada teh ulong, kemudian teh apa lagi gitu ya. Nah yang paling enak ini teh apa Maneneng? Mungkin Maneneng pernah mencoba semua rasa teh di sana? Paling enak ya maksudnya. Paling enaknya itu tergantung orangnya. Terserah orangnya suka yang mana. Oh gitu ya? Iya. Dan tergantung mau minumnya pada musim apa itu. Itu beda-beda. Kalau teh hijau itu lebih cocok pada musim semi, musim panas juga cocok. Tetapi kalau pada musim dingin minum teh hijau itu akan, apa ya, musim dingin lebih dingin. Jadi di dalam tubuhnya juga rasa dingin. Kalau minum ini yang terlalu segar itu nggak cocok. Kalau pada musim dingin lebih banyak yang minum teh ulong, teh hitam. Iya. Mungkin kalau di Indonesia, teh hijau sepanjang tahun mungkin cocok. Plak teh itu juga cocok. Nah jadi lihat juacanya, iklimnya, dan juga musimnya apa itu. Dan orangnya suka yang mana. Itu bukan semua orang tubuhnya sama wanita sama lelaki itu beda juga. Wanita dingin, lelaki lebih panas mungkin. Jadi tergantung orangnya gimana. Dan saya sendiri, kalau di Tiongkok ini tehnya ada kira-kira ada enam kategori. Teh hijau, teh merah, teh ulung, teh hitam. Di Tiongkok itu teh hitam sama teh merah itu dua jenis. Oh ada dua jenis ya? Iya. Dan juga ada teh putih. Oh teh putih juga ada ya Manening ya? Iya. Nah kalau teh hijau dengan teh merah, teh hitam, dan teh ulung ini bedanya di mana ini Manening? Saya rasa mungkin, saya lebih tahu teh hijau sama teh hitam itu, teh merah itu. Bedanya adalah teh hijau adalah teh yang digoreng aja, belum pernah fermentasi. Tapi teh hidam itu adalah yang sempurna difermentasi. Dan kalau teh putih itu difermentasi, semi-fermentasi itu. Jadi itu adalah cara proses bikinnya beda-beda. Beda-beda ya, setiap jenis ya Manening ya? Cara membuatnya ya? Iya, cara membuatnya beda-beda. Cuma teh hijau saya merasa yang paling original. Karena itu hanya dari segar menjadi kering aja, itu digoreng aja. Jadi lebih original. Dan yang lain, pernah di fermentasi mungkin bagi mereka yang kalau lambungnya kurang bagus, lebih cocok. Jadi lihat aurannya itu, tubuhnya, padanya gimana itu. Nah jadi kalau musium semi, paling enaknya itu adalah teh hijau. Dan saya lebih suka teh hijau justru karena teh hijau itu lebih gampang bagi saya. Karena saya seorang wanita kantoran. Kalau saya di kantor, teh hijau itu paling seterhana caranya. Minumnya hanya sediakan sebuah gelas aja, cangkir gelas aja, atau cangkirnya proselin putih aja. Itu sangat seterhana, nggak usah peralatan yang sangat lengkap, yang dituangkan keluar, didambah lagi. Jadi nggak usah prosesnya yang rumit itu. Itu yang sangat sederhana, hanya satu gelas aja. Langsung taruh daun tehnya, nanti dituangkan air panas aja. Itu kami bisa menikmati keindahannya. Karena daunnya, mereka berada di paling bawah cangkirnya. Kemudian setelah ketemu dengan air yang panas, panasnya kira-kira 85 derajat celcius, dia akan berkembang. Karena daunnya kan dulu adalah daun yang kembang, tapi kemudian sudah dikoreng, jadi dia sudah lipat. Menyusut dia menining ya? Iya, kalau sudah ketemu dengan air yang panas, kemudian dia akan berkembang lagi. Menjadi besar, dan dia akan berdiri. Daunnya akan berdiri, dan kemudian dia terapung ke atas. Jadi cantik sekali bisa diikmati keindahannya juga. Itu adalah yang paling cocok ya, minum teh yang hijau itu. Iya, menarik sekali ya menining ya, bicara soal teh hijau ini. Iya. Nah, kita tahu di Tiongkok ini kan banyak sekali jenis-jenis teh ini menining. Ada teh hitam, teh hijau, kemudian juga teh putih. Nah, yang paling disukai oleh masyarakat Tiongkok ini, teh yang mana menining? Nah, jadi kalau di Tiongkok ini, banyak orang yang suka teh hijau ini. Karena dia juga sangat bagus bagi kesehatan kami. Bisa badi, misalnya ada penyakit jantung, dan juga ada sejenis tehnya juga sangat bagus bagi lambungnya. Jadi banyak orang yang sangat suka ini. Jenisnya juga sangat bagus. Nah, orang yang sudah punya pengalaman itu, mereka juga tahu bagaimana memilih tehnya, apakah bagus, apa tidak. Dan kalau sekarang ini harganya juga mahal kan? Iya. Jadi jangan beli yang kurang bagus, tapi harganya mahal. Harus tahu jenis-jenisnya, cara memilahnya juga ya, manining ya? Iya. Kualitasnya. Iya, betul-betul. Nah, kalau teh hijau saja, dia jenisnya juga banyak. Oh ya? Iya, dia ada beberapa jenis. Karena pohon teh itu juga beda-beda di daerah yang berbeda, di kebun yang berbeda. Oh, tiap daerah beda ya, manining ya? Iya, beda sekali. Kalau orang Tiongkok tahu ada banyak jenisnya. Misalnya, tadi saya bilang di danau Xihu, kota Hangzhou, Provinsi Jejang ada daun longjing kan? Daun teh longjing. Iya, selain di Hangzhou, di mana lagi manining yang terkenal dengan daun teh hijaunya ini? Kalau di Provinsi Henan, ada semacam dayanya namanya Mao Jian. Kemudian kalau di Provinsi Anghui, ada dayanya Liu Ang Kuapian. Dia bentuknya seperti bijinya semangka itu. Dan kemudian sampai ke Provinsi Anghui, di satu gunung namanya Gunung Huangshan itu, ada semacam dayanya namanya Mao Feng. Dia adalah bentuknya jarum. Oh iya, beda-beda ya manining ya? Iya, dan dia daunnya mirip puncak gunung itu. Makanya dikasih namanya Mao Feng. Kemudian kalau di Provinsi Jiangsu ada semacam tehnya namanya Pi Luocun juga sangat terkenal. Kemudian sampai Provinsi Hubei ada semacam teh itu namanya Yuru. Jadi masing-masing itu harus tahu teh musim seming yang paling enak itu berasal dari mana. Wanginya beda-beda, cara minumnya juga beda, semuanya beda-beda. Berarti budaya minum tehnya juga beda-beda tiap daerah ya manining ya? Iya, misalnya kalau kita sebutnya masing-masing yang kalau Telongjing itu. Telongjing di kota Hangzhou Provinsi Zhejiang itu, di sana ada Danau Xihu kan, West Lake. Di tebinya Xihu ada pegunungan, ada boge-boge, di sana ada banyak kebun deh itu. Dan kalau di sana, sekarang ini adalah kelas musimnya untuk petik pucuk yang paling muda itu. Dan kalau mau membuat satu kilo teh hijau longjing itu, mempucukkan berapa pucuknya? Berapa itu? Harus petik 40 ribu buah pucuknya, baru bisa dibikin menjadi satu kilo saja. 40 ribu pucuk manining? Iya. Hanya jadi satu kilo ya? Iya, satu orang tukang yang paling mahir itu, setiap hari dia petik pucuknya atau daun muda itu, setanjang hari yang semua yang petiknya hanya bisa dibikin menjadi sekitarnya satu kilo saja. Jadi dia sibuk sekali, tapi satu hari hanya satu kilo saja. Tapi katanya ya, tahun ini dia produksinya akan lebih besar, karena tahun ini cuacanya bagus. Nah, jadi kalau sekarang di sana bisa melihat bahwa pemandangannya untuk membuat teh itu juga luar biasa. Hijau-hijau semua, dan mereka ditaruh di dalam alatnya yang bulat-bulat. Itu sangat cantik sekali kalau di shoot di potret. Itu sangat cantik sekali. Dan itu kalau teh itu, kalau kami memilihnya, kami akan jium wanginya gimana? Aromanya udah terasa ya menining ya? Iya, aromanya aroma bunga itu. Rasanya segar sekali, dan kami harus melihat itu apakah dia daunnya, apakah bagus, kelihatannya bagus. Dan kalau warnanya yang kering itu, warnanya apakah hijau muda? Hijau seperti giyok itu. Nah, dan kalau sudah dituangkan air panas itu, dia apakah akan menjadi warna hijau agak kepuningan itu? Itu adalah caranya untuk memilihnya itu saja. Dan waktu minumnya, biasanya kalau pakai 2 hingga 3 gram saja daun dehnya itu. Dan ditaruh, airnya sekitarnya 85 derajat Celcius itu, diminumnya sudah cukup bagus. Secanggir, segelas, sudah cukup bagus banget. Dan kemudian, kalau kami mau ke Provinsi Henan, nah disana juga ada satu kota namanya Xinyang. Nah, disana ada semacam tehnya namanya mau jian, mau artinya bulu. Jadi, maksudnya kalau jenis ini, kalau kami melihat daun teh itu yang sudah dikeringkan itu, dia ada bulu-bulu yang sangat tipis sekali, sangat kecil sekali. Yang warna putih. Daunnya berbulu ini Manining ya? Iya, berbulu dan ada bulu itu warna putih. Wah, itu sangat bagus. Dan paling ideal itu dipetik sehingga di antara hari Cingbing sama hari Kuyuh di tengah ini. Jadi, periode ini, 2 minggu ini adalah yang paling cocok. Hanya 2 minggu saja, mereka harus sibuk untuk petik daunnya. Ada satu istilahnya di kalangan petaninya untuk petik daun teh hijau ini adalah, kalau lebih awal 3 hari, ini adalah teh yang harganya mahal sekali. Tapi kalau telat 3 hari saja, akan menjadi rumput saja. Oh, kalau terlambat jadi murah harganya ya Manining ya? Iya, jadi jangan telat, jangan melewati besok. Kalau sudah melewati besok itu sudah tidak begitu bagus. Tapi ini adalah bukan semua jenis dengnya. Ada satu jenis dengnya itu, kalau sesudah hari Kuyuh dan sebelum tanggal 5 Mei itu, 2 minggu sesudah hari Kuyuh besok itu adalah yang paling ideal. Jadi, kami harus tahu apa ciri khasnya dan di daerah yang mana, cuacanya di mana dan apakah tinggi gunungnya. Kalau gunungnya tinggi, pasti cuacanya lebih dingin, sununya lebih dingin itu. Jadi, itu juga beda-beda. Nah, ini adalah dari Henanya, Xinjiang. Dan kemudian kalau kami ke provinsi Anghui, disana juga banyak gunung yang tinggi sekali. Salah satunya gunung Huangshan itu. Nah, disana adalah kota Huangshan dan ada satu desa namanya Fuxi. Dan disana sekarang ini adalah periode yang paling cocok untuk petik satu teh hijau namanya Mao Feng. Mao juga artinya bulu. Nah, itu juga karena tahun ini teh ini juga ada bulu. Tapi bulu putih itu tidak sebanyak yang tadi itu. Nah, tapi dia bentuk-bentuk itu bentuknya seperti puncak gunung. Nah, jadi dikasih namanya Mao Fengbulu Puncak itu. Nah, jadi dia kalau sudah dikoreng, dia di luarnya agak perlipat sedikit. Dan waktu kami minumnya itu lebih istimewa. Kami mengambil 3 hingga 5 gram saja, ditaruh di dalam gelasnya. Dan waktu kita keluarin air panasnya, itu suhunya sekitar 80 hingga 90 teratah Celcius. Nah, untuk kasih airnya ini berapa banyak, Mani Ning? Hanya 1 per 3 saja airnya sudah cukup. Kami nunggu 3 menit. Sampai daunnya sudah bergembang, kami taruh lagi air panas. Sampai cukup banyak, secanggir. Nah, itu biasanya jenis ini bisa diminum di duangan air panasnya sekitar 4 hingga 6 kali. Tapi kalau yang biasa itu 3 kali sudah rasanya tawar. Tapi ini bisa sampai 4 hingga 6 kali masih ada rasa teh. Masih bagus. Wah, menarik sekali ini Mani Ning ya. Bisa 6 kali diseduh ini masih terasa rasa tehnya ya. Ya, dan jenis ini dia lebih menarik adalah Nah, biasanya kalau kami minum teh hijau itu akan sampai cangkirnya sampai esok hari itu akan ada noda teh itu. Ada bekasnya itu. Gak ada bekasnya ini Mani Ning ya? Iya, gak ada bekasnya. Dan ini juga tingkatnya juga lebih banyak. Oh, masih ada tingkatan-tingkatannya lagi ini Mani Ning ya? Ada kelas-kelasnya, ada grade-nya ya? Iya, biasanya kalau kami minum teh hijaunya ada 4 tingkat. Yang tingkat yang pertama, tingkat dua, tingkat tiga dan paling top itu adalah tingkat spesial, tingkat khusus. Tapi kalau ini tingkat khususnya juga ada. Di dalam tingkat khusus dan tingkat spesial itu juga ada tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga. Iya, dan ini yang jenis ini dia warnanya agak kuning. Dan juga ada yang bilangnya dia seperti, warnanya seperti apa ya, gading. Iya, jadi ini warnanya juga agak beda dengan teh hijau yang lain. Jadi kami langsung lihat itu, oh langsung tahu. Ini adalah Maofeng dari Gunung Huangshan Provinsi Anghui. Nah, ini adalah juga sangat istimewa. Nah, dan kalau di Provinsi Jiangsu, di sana ada sejenis teh itu, juga dia agak istimewanya adalah dia namanya sama-sama harum dengan teh lungjil. Justru karena waktu ditanamnya, pohon ini biasa ditanam bersama dengan pohon buah-buahan yang lain. Misalnya di satu kebun, biasanya pohon teh itu tidak tinggi. Dia sampai pinggang orang itu sudah cukup tinggi. Dan kalau pohon-pohon untuk buah-buahan yang lain, misalnya persik, misalnya ada belam, misalnya ada kelima itu. Jadi itu tinggi-tinggi semua. Jadi campur menanamnya di satu kebun. Nah, jadi waktu dia bertumbuh, dia juga punya aromanya dari buah-buahan itu. Nah, ada campur. Unik ya meneneng ya? Iya, dan setiap musimnya dan setiap bulannya, buah-buahan yang mentang pingginnya itu beda-beda. Karena kalau misalnya Februari sampai Maret itu adalah bunga persik. Nah, jadi beda-beda kalau Juni sampai Agustus itu persik hidam. Dan September dan Oktober itu juga ada chestnut. Jadi lain, semuanya lain-lain. Memang dibuat seperti itu ya meneneng ya? Dia hanya tumbuhnya bersama mereka saja. Tapi kalau waktu dipikin menjadi teh itu, sama petik daunnya atau pejuknya nanti dikoreng menjadi yang kering itu. Nah, jadi tapi waktu kita minumnya rasanya ada wanginya atau aromanya. Aroma... Buah. Rasanya buah-buahan itu. Iya, mungkin rasanya saja. Nah, jadi waktu kita minumnya karena dia tehnya lebih kecil. Nah, jadi waktu kita duangkan air panas, daunnya akan terabung ke atas kan? Iya. Sepertinya dia lagi menari. Karena dia kalau dibandingkan dengan longjing itu, dia lebih kecil dan lebih tipis. Nah, jadi dia lebih ringan maksudnya. Makanya dia seperti lagi menari itu. Bisa dinikmati. Juga sangat bagus. Dan ini yang khasnya juga, dia bisa diminum 5 hingga 6 kali. Masih ada rasanya. Masih ada rasanya ya? Setelah diseduh berkali-kali ya meneneng ya? Iya, kalau teh longjing itu yang paling awal, 3 kali paling awal itu adalah yang paling enak. Kemudian sampai ke 4, 5 itu sudah enggak rasa yang nyata itu. Nah, jadi yang ini juga agak istimewa. Dan ini juga dia ada bulu-bulu kecil yang warna putih itu. Nah, waktu kita pilihnya kami harus lihat apakah bulunya putih. Kalau bulunya sudah menjadi agak hijau gelap itu, itu sudah maksudnya itu sudah lama. Kualitasnya kurang bagus. Ya, pendengar. Menarik sekali kalau bicara soal teh. Karena memang Tiongkok ini merupakan produsen teh terbesar dan pasar teh terbesar di dunia. Ambil contoh pada tahun 2022 misalnya, Tiongkok ini memproduksi sekitar 3,18 juta ton teh. Dan mengekspor sekitar 380 ribu ton. Dan dikonsumsi 2,4 juta ton daun teh. Dan hampir 30 juta orang di Tiongkok ini terlibat dalam produksi dan pemrosesan daun teh. Nah, pendengar sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam orbit kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan di hari ini dapat memberikan sedikit tambahan wawasan bagaimana perkembangan teh di Tiongkok ini. Dan bila Anda tertarik untuk melihat lebih jauh tentang teh di Tiongkok ini, di musim semi inilah saat yang tepat untuk ke Tiongkok. Dan akhirnya, saya Eksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing. Tiongkok kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda.